Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Pantauan Kompas.com pada Rabu 22 September 2021, kerajaan itu terletak di pinggir Jalan Raya Mandalawangi. Bangunannya luas dengan gapura setinggi sekitar 4 meter. Di atas gapura terdapat tulisan Indonesia Aman Tentram Kemahri Pahlojinawi. Bangunan utama rumah bercet warna putih. Di bagian atasnya tertulis Angling Dharma berukuran besar. Di halaman bangunan utama berkibar bendera merah putih. Jurubicara Sultan Jamaluddin Firdauski Jamil Badranaya mengkonfirmasi perihal berita itu. Ia menyebut Sultan Jamaluddin bukan seorang raja dan Angling Dharma bukan sebuah kerajaan. Angling Dharma kata Jamaluddin merupakan sebuah perumahan. Ia keberatan lingkungan rumah itu disebut kerajaan dan dipanggil raja untuk pemiliknya. Di lingkungan rumah, Sultan Jamaluddin Firdaus dipanggil baginda. Sebutan raja muncul tiba-tiba saat pemberitaan yang viral. Jamil juga mengklarifikasi terkait foto-foto yang beredar tentang Jamaluddin berpakaian ala raja dan duduk di singgah sana. Katanya itu adalah gaya sehari-hari Jamaluddin yang memang dikenal nyentrik seperti berkacamata, menggunakan kalung, dan sebagainya. Lingkungan Angling Dharma dihuni oleh sejumlah orang yang merupakan santri dan pekerja yang membangun rumah warga yang dibantu oleh Jamaluddin. Jamil membenarkan bahwa Jamaluddin telah membangun 30 rumah untuk warga. Rumah yang dibangun memiliki ciri khusus, salah satunya berpuliskan Angling Dharma. Terima kasih telah menonton!